Halo semuanya, balik lagi di channel gue Vincentus Raditya Kali ini gue lagi night ride menikmati undahnya sejuknya udara malam di kota Bogor Malam kali ini gue night ride bersama salah satu temen gue Yang subscribernya sekarang sudah cukup meningkat secara drastis Dan kemungkinan akan bentar lagi menyalip gue Silahkan mas memperkenalkan diri Selamat datang dan selamat malam Selamat malam kepada anak-anak anjay Anak-anak malam pak Mungkin pada sering balap-balapan kali Kita kan nampotakan standar Motor gue bukan motor ember-ember Lebih enaknya itu kalau kita ngebahas tips berkendara malam hari Terutama kalau lagi motoran Coba dan kalau dari lu apa dan tipsnya dan Yang pertama ya pastinya lu harus punya motor Terus punya sim Motornya ya lengkap lah ya Ya lengkap Kalau bisa standaran Kalau bisa standaran Tapi kalau mau dimodifikasi ya silahkan Tapi ya jangan sampai membahayakan diri sendiri atau orang lain Kedua tips dari gue adalah Lampu kalian misalkan redup nih Kayak lampu motor gue Atau lampu bawahnya Honda Pecak atau Sony Kalian bisa upgrade dengan menggunakan lampu yang lebih baik Atau solusi paling murah lampu tembak Silahkan pak dicontohkan Seperti ini Asal kalian menggunakannya dengan bijak Kalau ini kebetulan gak ada kendaraan dari lawan arah Setinggal dinyalakan Ada bedanya Bedanya liat ya Trok Oh Terang Terang Bisa menerangi kehidupan-kehidupan di dalam kelam dan gelap Wah siap Siap Tips berikutnya adalah Kalau dari gue Cek kendaraan Sebelum kalian naik ride Contoh misalkan Cek tekanan angin ban Terus Cek rem Cek gas Cek body Segala macam Jangan sampai Kalian ternyata tuh Lagi di jalan tiba-tiba Entah motornya mogok lah Atau gimana Dan pasti cek bensin kalian juga Tiba-tiba gak tau nih Bensin udah sekarat Udah ketapetip Masih ada dipaksain Udah gitu kadang susah pom bensin kan Kalau tengah malam Jarang yang 24 jam kan Iya kadang kan ada Cuman sampai yang 10 Yang 9 Yang pasti pake jaket lah ya Serung tangan juga Serung tangan Sepatu Kalau gak ada Pake body protector nih Kayak gue dalamnya pake body protector Yang buat nahan angin tuh Kalau gue Karena gue kadang-kadang suka Berangkat kerja pagi Balik ke malem Gue berangkat pake jaket tipis nih Kebaliknya Gue tetep pake jaket tipis Tapi gue udah beli pake sujan Bodo amat dibilangin sama orang Norah Atau dilangin sama orang Katro Bodo amat Yang penting daripada gue masuk angin Yang penting hangat Yang penting hangat Pasalnya gue jomblo pak Udah gue jomblo Hampir rumah gak ada yang kerokin Kan sedih Seperti ada bocil-bocil ganggu Aduh ini bocil-bocil ganggu Ini jam segini Kenapa belum tidur Wah gue gak tau udah kalau gini Habis ada acara kali Sesuahan ngudut lagi anjir Anjir Sesuahan ngerokok lagi anjir Sesuahan ngerokok Bener kata kok rigor Hidupnya udah santai banget Gak ada beban Hidupnya teh Tapi suram Tapi suram ya bener Duit aja masih minta dari orang tua Iya Sesuahan ngerokok Jam 1 pagi Duit masih minta sama orang tua Bocil ganggu Masih di luar rumah Aduh Terus dari gue adalah Stand by jasujan itu wajib Apalagi kalau lo tinggal Bogor Kecuali-kacanya tuh kayak mantan dan Bisa datang dan pergi tanpa diduga Selain dari tip tadi Ya kan Gue udah menyiapkan Setuju gue setuju Antara mau nantangin balapan atau ngebegal Minusnya bahaya juga Udah sih sebenernya Cuman kalau misalnya kalian Bisa hati-hati Minimal berdua aja kayak gini nih Itu insya Allah aman sih Ya amin amin Mudah-mudahan aman Karena kan ya Yang namanya kejahatan kan Gak ada yang pernah tau kan ya Iya justru itu Harus waspada Lihat spion kiri kanan Lihat depan belakang Selalu pantau Kalau misalkan ada tiba-tiba Kendaraan yang lo pelan Dia juga pelan Lo ngebut dia juga ngebut Saran dari gue adalah Lo melipir ke kantor polisi Cari aman Gue masih bawa kayak cibi Gue lagi ngebut Dia ngebut Gue pelan dia pelan Udah gue langsung mikir Cari pos polisi terdekat Itu gue masih pake kenampot racing lagi Ada polisinya gue bilang Kenapa deh Mau numpang tidur Saya ngantuk Oh yaudah deh silahkan tidur Tidur gue Ampe pagi jam 7 baru gue Sumpah Asli tuh Ya udah Bentuknya gue gak ditilang Pala gue lagi pake kenampot yang berisik banget Itu sumpah Belom pake kenampot yang Bobokan yang terakhir Ampe pagi jam 7 baru Waduh coi TLK coi Ini apa nih Ini Mercedes Benz CE E2 Eh sorry C250 Itu ya makanya Sopir gue Lagi gue sewain aja Ada ya Songong ke kalian Wajib songong Kalau om didi kan sombong Kalau gue songong Harus dibahas nih Kalau yang songong Kalau kalian riding Kalau gue pribadi Usahakan pake full face Satu dari segi safety Itu jelas Kedua Hambatannya juga lebih Sedikit dibandingkan Kalau lo pake half face Kalau half face kan Bener-bener langsung Nyoret banget Langsung ke muka kan Dan mau sekalipun Ditutup visor ya kan Nah udah gitu Kalau pake full face tuh ya Kalian Kalau lagi ambiar-ambiar Kan bisa nangis Gak ada orang liat Jadi cetesan-cetesan Air matanya tuh Gak ada yang liat Oh busa elem Pasah aja Apalagi kalau netret Hujan deres Udah Netret Hujan deres Gak boleh sujan Udah ambiar Amper rumah Masuk angin Kero kan Kalau gue prefer Gue bawa dua visor Berangkat pake yang gelap Balik gue pake visor terang Kecuali nih Mata kalian tuh Mata sakti Kayak temen gue Si kampret nih Mata dia Itu mata sakti Luli atau visornya loh Dia tuh pake visor rainbow Gue pake visor rainbow Jadi dia meninggal di jalan Gak pake katan apa-apa gue Mata lo normal dan Gak ada minus Gak ada plus Berarti mata lo masih sehat Kebetulan mata gue Karena jaman kecil Sering main PS Bukan karena gue pinter Sering baca buku Ya jadi mata gue minus Pake visor bening Pake dark visor Terus pake tear off Yang iridium Auto buta itu Kalau riding malam Jujur gue pernah ngalamin Nih disini guys Gambarnya guys Gue pernah ngalamin tuh Asli Auto buta gue Itu kalau misalkan Di tempat terang Gue tutup visornya Di tempat gelap Gue buka visornya Mata lo ambil Rego kalau kayak gitu Yoi Oh ya kalau ada Pake sepatu-sepatu boot ya Terus celananya Kalau gak ada celana jeans Ya pake celana training lah Yang anget-anget lah Iya jangan pake Tanah ketat atau hot pants Jangan Kalau CW gak apa-apa sih Cewek-cewek gemas Gemai Jalannya enak banget anjir Yang gue bilang Plusnya nitride Entah kalian baru pulang kerja Atau kalian iseng-iseng nitride Adalah jarang ada macet Itu kalau gue sendiri Lebih prefer nitride Itu karena gini tenang Tapi itu gak tambah stres Soalnya gak kayak Sanmori Yang kalian cuma sepinya tuh Dari jam 6 atau jam berapa Jam 5 sampai jam 8 lah mungkin Habis dari situ kan udah mulai macet Tapi ini lagi rame-rame touring Ada acara apa sih kan Sayangnya sih Oh iya gue inget ini ada acara HBD Kalau gak salah Honda Biker Day Oh Honda Biker Day Yang diambar awa itu ya Gue juga tadi ya pengen ikut Cuman ya gak ada kayaknya Tahu gue juga dejakin sama Beberapa temen-temen gue Sama si Omi Kim Yang kemarin lo pasang lampu Dejakin deh gue tanya-tanya Gue bilang Aduh gue gak bisa dah Mesti nabung buat touring minggu depan bro Ya pokoknya kita ke Garut aja Ya pokoknya kita ke Garut Mencari pantai Mencari-mencari yang gemas-gemai Yaudah mungkin itu aja Videonya dari kita Semoga bermanfaat Dan semoga kepanjangan Untuk kalian yang Lagi galau-galau Mending naik perhatian aja Udah balik pas lah Beberapa tips dari kita tadi Ya silahkan dipertimbangkan Mau dilakuin makasih Gak dilakuin juga Gak ada masalah juga Buat kita juga ya bro Iya doy Yang penting kita sih sharing aja Oke guys mungkin itu aja Video singkat dari gue dan Dani Terima kasih buat Dani Motovlog Yang udah mau berkolaborasi sama gue Di video gue kali ini Thank you banget Jangan lupa kalian subscribe juga Kalian cek juga channel Dani Motovlog Nanti linknya gue taruh di Depthvision box di bawah Kalian langsung cek aja oke Oke guys sekian video gue kali ini Jangan lupa kalian dislike, share, komen Ride, save, and gas, speed Bye